Pada selasa 26 Mei 2020, terjadi kecelakaan antara Bajai dan bus Transjakarta. Kecelakaan itu terjadi di sekitar Jalan Lodan Raya, Ancal, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang penumpang Bajai meninggal dunia di tempat. Sopir Bajai kini ditetapkan menjadi tersangka setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP sebanyak dua kali. Perkembangan kasus kecelakaan itu disampaikan oleh Kasub Dit Gakum Dit Lantas, Polda, Meter Jaya. AKBP Fahri Siregar. Daryono, sang sopir ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan sejumlah alat bukti. Hal itu disampaikannya pada Kamis 28 Mei 2020. Daryono ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP dua kali, yaitu pada Senin 25 Mei 2020 dan Kamis 28 Mei 2020. Dikutip dari TribuNews.com, Kamis 28 Mei 2020, Polisi juga memeriksa keterangan saksi-saksi dan rekaman CCTV yang ada di bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan. Hasilnya, Daryono dinilai lalai saat mengemudikan bajainya. Daryono yang melaju dari arah Jalan Lodan Raya bertabrakan dengan bus Transjakarta yang dikemudikan Sukijo, 45 tahun, yang melintas dari arah Selter Ancol menuju pos Pol Bintang Mas. Daryono dianggap lalai karena masih saja melaju ke arah jalan utama meski ada bus Transjakarta melintas. Sehingga tabrakan yang menewaskan satu penumpang itu tidak terhindarkan. Daryono disinyalir kaget melihat Transjakarta, kemudian membanting setir ke kiri sehingga bajainya oleng dan terjatuh. Daryono dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada saat kita masuk, seharusnya kan pasway kan adanya disini nih yang untuk keluar ke sana. Nah saya kan temennya di bintang itu. Ternyata pasway lurus-lurus, tidak kira saya kenal. Tapi abang saat itu niat ada pasway lewat atau bagaimana? Atau emang tidak kelihatan? Ya kan posisi dari sana. Sebetulnya yang lihat itu pasway. Kalau jalur pasway benar, tidak mungkin ada kesilakan. Karena kan ini ada dua jalur nih, mau masuk atau mau untuk keluar. Itu kan jauh itu. Di bintang putih itu sama ini kan bedanya jauh. Kalau dia ngambil lurus, saya kematan. Lurus makan disitu itu. Nah saat itu kan ikutin jalur merah nih. Abang boleh lihat. Kalau tadi abang sendiri bawahnya kecepatan berapa kira-kira bang? Kalau untuk kecepatan sih maksimal. Kita juga gak bisa ngerem. Buktinya kan disitu berhenti. Dia asyik pepes. Repnya belum bak? Kalau rem sih agak pakem sih. Posisi yang penting udah tentur aja. Sekarang kan masalah baku itu kepenting. Perjalanan saya gak tahu lagi. Kalau? Kalau pasway terkep, gak mungkin masalah korban. Karena yang omong, masih kosong. Saya berusaha berlengkir disitu. Itu satu keluarga bak? Bukan. Oh bukan? Jadi temen disini aja. Temen aja itu? Temen disini aja. Bukan suami istri bang ya? Bukan. Jadi kenal disini aja. Boleh tahu bang ongkos dari Rodan Tengah ke Kemayorong berapa? Itu saya gak minta ongkos. Oh? Gak minta ongkos aja. Jadi karena temen aja gitu? Iya karena temen kasihan minta dicentuh. Oh jadi temen abang. Jadi temen abang. Bukan penumpang. Bukan memang bawa tarikan ya bang? Bukan bawa tarikan ya bang? Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax